Terima kasih. Terima kasih. Karena gubernur, visi-misi beliau itu yang pertama adalah kesehatan. Jadi beliau sangat care terhadap apapun yang terjadi di rumah sakit. Terutama adalah di awal-awal bagaimana terhadap isu di dalam membangun upaya-upaya ini untuk menjaga harmonisasi. Jadi sangat rutin beliau ini memang sering juga main ke rumah sakit. Jadi kami rasakan sekali memang harmoni itu penting. Jadi ada acara-acara yang misalnya yang sesuatu harus pemilik rumah sakit yang melakukan gunting pita. Karena kami juga itu salah satu strategi juga bagaimana mempunyai hubungan dengan pemilik rumah sakit. Karena apabila ada hal-hal yang kita ingin sampaikan, itu sudah tidak begitu sulit. Apalagi juga bisa membuka akses bisa WA beliau. Kalau memang penting sekali ketemu, bisa ketemu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang memang dalam era begini juga pemilik rumah sakit juga selalu bilang, terutama dalam era COVID. Bisa saja yang memang keputusan-keputusan yang dikeluarkan ini bisa saja mungkin berubah-berubah. Ini bukan hanya di level lokal, tetapi juga di level nasional, ataupun yang level internasional juga berubah. Tetapi yang kami lihat ini penting sekali adalah harmoni, keterbukaan. Jadi apapun yang ada di dalam ini, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kemudian juga kita mencari solusi bersama-sama. Termasuk adalah isu-isu awal misalnya, satu sisi bagaimana membuat trust dari pasien katakanlah untuk mau berobat ke rumah sakit. Ternyata kita juga ingin mencari tahu apakah rumah-rumah sakit daerah juga sepi seperti rumah sakit pusat rujukan. Ternyata juga memang fenomenanya sama. Rumah sakit kami biasanya nggak akan mungkin pasien langsung ke rumah sakit tipe A pendidikan karena kami menerima rujukan dari daerah. Jadi penting sekali memang kami melihat apakah yang berkebetulan sekali dari mental leadership ini, harmoni dari misalnya yang kami dapatkan, terutama misalnya juga kebutuhan-kebutuhan untuk APD yang paling selalu disebut-sebut adalah baik oleh internal kita. Nah ini menjaga bagaimana psikologis mereka ini bekerja dengan dukungan penuh dari kita selaku manajemen rumah sakit, itu memastikan bahwa mereka bekerja dengan aman. Tidak pernah kita membiarkan mereka bekerja dengan substandar. Jadi itu yang selalu adalah kami rutin melakukan rapat apalagi dengan COVID ini. Selalu ada cafe morning dengan rapat COVID. Meskipun itu tidak ketemu fisik yang rame-rame tetapi selalu ada updating apa yang kami lakukan sehari-hari. Jadi mungkin tidak ada yang terlalu muluk-muluk tetapi sudah kita melihat di sesuatu keharusan bahwa tidak bisa diam, harus memang kesana kemari kita juga ikut memantau apa yang menjadi kegelisahan atau apa yang menjadi masukan-masukan. Kita sangat mendengar dari segala macam lininya. Terutama memang kita ini tidak mungkin tidak mendengar dari aspirasi-aspirasi yang lain dan ini akan kita sampaikan. Termasuk yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terhadap isu bahwa rumah sakit umum, khususnya kami di Pusat Jainulabidin ini, ketika ada rapid test atau memang PCR itu yang berbayar. Karena itu sensitif di aspek masyarakat dan pemilih rumah sakit menyebutkan bahwa untuk saat ini rumah sakit Jainulabidin tidak ada yang melakukan yang berbayar meskipun PLUD tetapi semuanya kita layani dulu secara gratis meskipun PLUD. Dan itu semuanya happy. DPRD juga happy, masyarakat happy dan pemilih rumah sakit juga ingin mendengar apa yang masyarakat butuhkan. Karena termasuk juga yang memerlukan surat-surat bepergian untuk saat ini. Jadi hal-hal yang demikian kami tentunya akan mengikuti apa keinginan dari pemilik rumah sakit. Meskipun dari sisi PLUD barangkali mungkin juga, ini kan kesempatan juga, misalnya BUMN dan segala macam pekerja jalan tol yang memerlukan surat-surat itu sebenarnya mereka mampu bayar semuanya tetapi karena kebijakan dari pimpinan rumah sakit yang pemilih rumah sakit menyebutkan untuk saat ini supaya trust masyarakat bahwa tidak takut mereka untuk memeriksa dirinya untuk COVID-19, maka kita membuka kran semuanya gratis di rumah sakit umum Jendolabidin termasuk yang memberikan rapid test dan PCR. Jadi itu kira-kira prof yang kami lakukan, tidak ada yang nguluk-nguluk tetapi semuanya kita open dan semua memahami, mengetahui dan bisa memberikan saran untuk perbaikan semuanya. Terima kasih Pak Sarudin. Jadi ini menarik ada lingkungan yang konteksual ya, jadi di Bandar Aceh itu PCR bisa atau tes cepat itu bisa gratis ya, tapi di swasta tentunya harus membayar ya, ini karena jarang swasta yang disubsi penuh seperti itu ya. Memang konteks itu penting sekali. Oke, berikutnya untuk Pak Heru ada di, dan barangkali ini satu pertanyaan bisa panjang juga ya, bisa dibuka juga ya. Mungkin lebih baik dibuka ya Pak Heru, Pak Heru ada Pak Heru? Selamat siang bro. Selamat. Ya silahkan langsung. Ya, ini. Kalau kita lihat kan situasi pandemi ini adalah situasi yang tidak menentu. Sehingga semuanya juga serba tidak menentu dan kita dipaksa untuk membuat skenario planning. Nah, sementara metal leadership ini punya kemampuan leading up, leading down, lalu beyond cross, dan beyond connectivity, dan sebagainya. Nah, ini tentu harus ada sambungannya membuat skenario planning ini dengan metal leadership ini. Jadi, tadi sudah dari Pak Andreas, dari para pembahas sudah disampaikan bahwa metal leadership itu karakterisnya A, B, Z, D, dan sebagainya. Tetapi, tetap bahwa situasi yang selalu berubah itu memaksa kita untuk membuat skenario planning. Skenario A begini, skenario B begini, skenario C begini. Saya kira seperti itu bro. Tapi memang itu betul, jadi jangka panjang ini. Pak Pri juga, dan yang menurut Pak Hans untuk membahasnya. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi, memang kita melihat yang namanya metal leadership ini harus lengkap, gitu ya. Karena ini kan hanya satu dimensi, yang ketiga. Ada dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga. Dan skenario planning itu nanti lebih banyak bagaimana kita menggunakan Mobius Loop kemarin. Mulai dari persif, kemudian kita orientasi, data-data itu kita pilah-pilah, sampai kemudian kita membuat prediksi. Prediksi ini kan ada dengan skenario-skenario. Baru nanti kita decide, kemudian di-operationalize, kemudian kita komunikasikan hasilnya. Kalau tidak ada kemajuan, ya ganti lagi modelnya. Nah, ini saya kira satu hal yang harus dilakukan oleh seorang leader. Kalau situasinya turbulent, saya kira kemarin-kemarin juga turbulent, kalau untuk rumah sakit. JKN itu sudah buat satu gelombang besar, tapi yang sekarang ini lebih besar, gitu. Nah, sehingga tujuan utama tidak akan berubah, pelabuhan utamanya tidak akan berubah. Cuma nanti caranya yang harus kita ubah oleh karena situasi yang ada. Nah, merubah cara ini mungkin yang harus dikomunikasikan dengan semua kolaborator, ya. Supaya mereka juga paham apa yang kita lakukan. Jangan sampai nanti dikira rumah sakit ini melakukan sesuatu yang di luar regulasi, di luar kebijakan, atau di luar frame dari arahan dari kepala daerah, misalnya demikian. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ande. Ini menarik, ya. Jadi, kalau kita lihat dalam, sekali lagi, melihat ke situasi masing-masing, ya. Nah, saya akan ke Pak Pri, nih, sebagai diwas di RSA Cito, ya. Apakah yang ditanya Pak Heru, itu mungkin rencana strategik bisnis kita itu bisa berapa versi, ya. Meskipun, saya juga diwas di RSA B dan juga di RSA UDM, ya. Pemerintah, ya. Selama ini kita, rencana kita cenderung satu, ya. Nah, mungkin apakah kita akan bisa untuk membuat dua minimal, ya. Dalam senario yang tidak terjadi suatu ban besar, ya, normal, ya, atau biasa. Kemudian situasi yang luar biasa, ya. Nah, mungkin turunnya itu masih agak lama, atau mungkin tahun depan ada jaminan, ya, yang tidak ada COVID lagi, ya, karena katanya ada mutasi-mutasi yang bisa timbul lagi, ya. Baiklah, Pak Pri, apakah kita akan mencoba untuk dengan para direktur itu untuk memikirkan dua skenario untuk RSP kita? Ya, terima kasih, Pak Larsono. Yang pertama, Pak Heru, memang meta-leadership ini justru didesain dan merupakan hasil dari suatu penelitian, observasi pada kondisi di mana manajemen krisis terjadi, seperti yang sekarang pandemi. Jadi, seperti yang diinisiasi oleh UGM, Pak Larsono, dan kawan-kawan ini sangat bagus untuk mengingatkan bahwa ada suatu model gaya kepemimpinan, bentuknya lebih pada manajemen kepemimpinan, yang di sini mengkolaborasikan berbagai aspek dihadapkan pada kondisi yang memang setiap saat berubah. Nah, dari segi teori, memang ini bisa diterapkan kepada rumah sakit mana saja. Tapi kalau tadi Pak Larsono kaitkan dengan saya di rumah sakit pemerintah, nah, disinilah kendalanya pemerintah. Dalam hal rencana strategi, pemerintah memang hanya memberi kesempatan secara resmi untuk melakukan review terhadap rencana strategi pada midterm, pada 2,5 tahun, ada midterm review. Tetapi kalau berbicara RBA, sebenarnya juga sudah ada semasa adaptasi atau penyesuaian, di mana kita bisa melakukan day focusing, kita menyusun ulang revisi dari RBA-nya, dihadapkan model kondisi sekarang, dan ini rata-rata sedang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit pemerintah, terutama kami di vertikal, sehingga disesuaikan dengan pendapatan yang ada, beban-beban yang ada, bagaimana ini skenario kita terpaham. Nah, kebetulan seperti saat itu, saat ini sudah masuk ke dalam era di mana grafiknya mulai meningkat. Yang bulan-bulan April dan sampai dengan pertengahan Mei itu menurun drastis, penurunannya, sejak pertengahan Mei sampai dengan sekarang sudah mulai meningkat, sudah mulai peningkatan operasi dengan rawat jalan peningkat, tapi memang dengan upaya meningkatkan kepercayaan customer bahwa rumah sakit ini sudah aman. Ada daerah-daerah red zone yang memang tidak aman, tetapi dalam pelayanan pelaman yang di daerah-daerah yang aman ini sudah diyakini oleh mereka aman, sehingga mereka berani datang. Termasuk sebetulnya juga yang tidak kalah pentingnya kepercayaan teman-teman sejauh kita sendiri, karena apapun mereka juga trauma terhadap kemungkinan tertular, sehingga meyakinkan juga kebantuan sejauh seperti tadi juga datang kebantuan mengembangkan kecayaan teman-teman sejauh, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, kalau kemudian dikaitkan skenario plan, dan sebetulnya dengan konsep meta leadership ini memang diperlukan skenario planning, tetapi skenario planning yang disesuaikan dengan hasil analisa situasi, dan berbagai pemanfaatan konektivitas yang ada di kita, yang ada di kita, baik secara internal atau nasional. Dengan demikian memang antara skenario planning dengan pelaksanaan meta leadership ini menjadi sesuatu bagian yang tidak terpisahkan, tetapi skenario planning yang sudah diedas sesuai dengan kondisi hasil analisa situasi pada kondisi saat ini. Demikian Pak Leksono, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, memang ini satu hal yang juga konteksual ya. Seperti ini yang di Masyarakat Akademik UGM, ini menarik ya. Sebelum COVID ini ada dua bangunan yang dalam kutip itu mangkrak, maka itu sudah ada kerangkakannya tapi belum punya dana untuk mengisinya dan membuat itu jalan. Nah, kemudian karena pandemik, kemudian kementerian PUPR ini menyelesaikan tadi ya, mangkrak dua wing, cukup banyak bet-nya ya. Nah, ini tentunya situasi ini tidak ada di rencana strategik bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, memang saya sebagai dewas juga mengajak Direktur Rumah Sakitnya Pak Arief ya. Pak Arief, tolong ini dilihat apakah kita perlu mereview nggak, merevisi nggak, rencana strategik kita yang ditetapkan sebelum adanya pandemik dan belum, saya sebut belum memperhitungkan faktor COVID ini, termasuk tadi adanya dua wing yang tiba-tiba jadi. Nah, ini menarik. Jadi, ada satu pertanyaan menarik mengenai apakah kita akan merevisi. Dan tentunya ini suatu keputusan bersama antara Direksi dengan Dewan Pengawas ya, untuk, sekali lagi bahwa tanda strategik itu harus pengetahuan Dewan Pengawas ya. Ya, kalau di Suhasa gimana Pak Hans? Apakah ada revising-an? Saya kira lingkungan yang berubah begini drastis ya tentu membutuhkan perubahan strategi. Karena different level requires different approach ya. Kalau kami, total apa yang sudah kami rencanakan dan kami targetkan ini berubah total, Prof. Jadi, saat ini kita punya semacam strategic map baru untuk bagaimana beradaptasi dan bagaimana bisa tetap bisnis continuity di dalam sisi pasca pandemi ini, Prof. Jadi, mulai dari bagaimana di awal tahun mana pernah kita berpikir untuk punya PCR sebagai rumah sakit swasta. Kemudian dalam waktu dua minggu ini program PCR harus berjalan dan sebagainya. Ya, tentu ini semua membuat perubahan drastis, Prof. Tapi, owner-nya juga paham Pak ya? Owner dari rumah sakit nasional ini dan mereka bakal memberikan clean light untuk revisi atau apa itu? Ya, kalau kebetulan di swasta mungkin jauh lebih fleksibel. Itu keputusan di selama bottom line dan target-target itu masih bisa tercapai. Keputusannya ada di kita di board dari eksekutif board, Prof. Terima kasih, Pak Hanja. Pak Heru, jadi itu, Pak Heru, jawabannya. Karena, terus-terima kasih tadi yang saya katakan di kasus tadi, Pak ya, itu rumah sakit daerah, Pak. Itu ada yang, pada kutip yang tidak sadar atau bagaimana ya, bahwa ini sesuatu yang sangat besar ya. Bagaimana, Pak Heru? Apakah Arsada juga akan mengadakan semacam mungkin pembahasan mendalam, tapi bukan seperti ini, ini kan audiensnya macam-macam ya. Nah, ini karena ini satu kasus yang saya lihat ya, saya enggak tahu di tempat-tempat lain ya. Karena ternyata owner-nya, ya, ngatakan, ya, enggak ada apa-apanya, enggak ada berubah lah. Gimana, Pak Heru? Ya, terima kasih, Prof. Mungkin Prof. Laksona juga punya pengalaman mendampingi salah satu rumah sakit daerah yang tadinya ada di bottom line. di satu provinsi, setelah pendampingan, berada di puncak provinsi, kemudian turun lagi ke bottom line lagi. Tapi ternyata ini faktor eksternalnya yang luar biasa pengaruhnya. Oleh karena itu, ya, itu mungkin, Prof. salah satu sebab kenapa teman-teman di rumah sakit daerah itu kurang berpikir jangka panjang, karena anytime mereka bisa diganti. Dari pengalaman banyak teman-teman, Direktur Rumah Sakit Daerah yang kami selalu ingatkan, begitu ada di puncak kejayaan Rumah Sakit Daerah, kami selalu mengingatkan, biasanya yang begini ini ada yang melirik, lalu secara politis dan sebagainya, ada hal yang lain, politis daerah dan sebagainya, kemudian bisa diganti. Dan ini banyak kita jumpai, Prof. Jadi, itulah mungkin di antaranya. Tapi, Arsada juga tetap akan melangkah untuk memberikan guidance kepada mereka. Bagaimanapun juga, kepentingan masyarakat yang diutamakan, sehingga mereka harus mempunyai rencana yang bagus, implementasi yang bagus, sehingga hasilnya juga bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi, saya secara pribadi dan saya sudah diskusi dengan para senior, Pak Umar, Pak Selamat Riyadi, bahwa kita juga akan membuat tim kecil yang khusus untuk rumah sakit daerah, untuk karakteristik rumah sakit daerah, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang tentu, yang perlu kita lihat, mekanisme lima tahunan itu luar biasa, Prof. Pengaruhnya pada rumah sakit daerah. Yang saya maksud, mekanisme lima tahunan itu adalah pemilihan kepala daerah. Karena ini yang politik daerah masih bisa mewarnai untuk hal-hal seperti ini. Jadi, saya kira Prof. Laksano punya banyak pengalaman untuk di rumah sakit daerah tentang hal ini. Saya kira begitu, Prof. Ya, betul, Pak. Jadi, justru itu. Makanya ini sangat berarti kalau kita bisa, ada kelompok-kelompok yang menggunakan prinsip, meta-prinsip ini untuk lingkuhannya, misalnya rumah sakit daerah. Karena tadi, seperti Pak Heru, itu faktor eksternal yang politik ini yang disurang pusing kepala, betul, Pak. Itu, Pak, kita pernah mendampangi satu rumah sakit daerah yang bagus-betul, tapi kemudian turun, ya. Juga tahu sebaliknya jelek, kemudian ketika ada direktur yang bagus dan bupatinya, wali-kutunya baik, itu ya meningkat dengan cepat. Jadi, ini menarik, Pak. Tapi apakah kemudian rumah sakit daerah itu, ya, takdirnya harus seperti ini, ya. Yang tadi Pak Hans itu lebih fleksibel, ya. Kalau rumah sakit vertikal kayak RS Sajitoy itu ada semacam hirarki yang kuat dari Kemenkes, sehingga tidak mudah untuk faktor politik itu masuk, ya. Tapi daerah ini memang sangat-sangat dinamis. Oke, mungkin nanti kita perlu diskusi khusus daerah, ya, Pak Heru, ya. Oke, Pak Fajar, ini saya kira penat yang menarik untuk Bu Sandra, nih. Bu Sandra, ini ada satu pertanyaan, dan mungkin Pak Fajar tolong dibuka. Oke. Jadi, terima kasih, Pak Heru, ya. Nanti kita coba lihat. Sama-sama, Pak. Pak Fajar bisa dibuka, dan kita langsung, Pak Fajar, dan ini pas sekali dengan Bu Sandra. Dan nanti Pak, silahkan, Pak. Halo, izin, Pak. Ya, silahkan. Halo, ya. Jadi, kedengaran, ya, Pak? Bagus, bagus. Bagus sekali. Ya, jadi memang tadi paparannya, Pak Andrea, saya lihat bagus sekali. Cuman buat beberapa rumah sakit swasta yang tunggal, tidak grup saat ini, justru tidak semata-mata bagaimana menghadapi pandemi COVID ini. Tapi bagaimana rumah sakit itu bisa survive dengan kondisi tadi yang sudah digambarkan, baik dari Pak Asharudin tadi, misalnya itu rumah sakit pemerintah, apalagi yang swasta, yang mengalami penurunan revenue sampai di atas 30%, ya. Dan peningkatan operasional cost. Nah, ini hal-hal ini, Prof. Halo? Ya, silahkan, Pak. Hal-hal ini yang memberatkan rumah sakit yang tadi non-grup tadi, ya. Jadi, makanya saya pertanyakan di situ bagaimana strategi rumah sakit kalau kondisi seperti ini. Sekarang dihadapkan mau, apa namanya, hidup atau mau kemana gitu arahnya. Jadi, apakah posisi seperti ini rumah sakit memilih totalitas terus pelayanan COVID sampai kepada ICU dan pengurusan jenajah dengan investasi yang sudah kita sama-sama tahu? Atau memang hanya parsial? Saya hanya kalau ada pasien, saya terima di rawat jalan, setelah saya rujuk rumah sakit rujukan gitu ya. Hal ini sangat penting, khususnya rumah sakit di daerah. Rumah sakit swasta kecil di daerah yang sekarang populasi penderitaan COVID ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi, ini bagian dari strategi menurut saya yang harus diputuskan oleh rumah sakit segera. Karena kalau bermain di, apa namanya, di dua area yang oke COVID antara total dan tidak, ini juga menurut saya membuat langkah rumah sakit untuk membuat planning, membuat skenario, ini menjadi rada-rada sulit gitu. Terus terang, Prof, diskusi saya dengan beberapa perempuan direkter rumah sakit swasta, sudah ada yang menyatakan, oke kami enggak mau lagi COVID. Kami kembali ke non-COVID. Jadi, kalau ada COVID, oke kami layani, tapi kami rujuk. Nah, ini kan salah satu pilihan yang harus dia daerah rumah sakit untuk dia bisa bertahan. Untuk sekedar survive aja dulu. Ya, terus terang kita akui juga sekarang, klaim-klaim rumah sakit terhadap COVID ini juga tidak selancar yang seperti kita perkirakan. Banyak permasalahan yang harus ditempuh oleh rumah sakit untuk bisa mengklaim pelayanan terhadap COVID. Mungkin itu, Prof. Jadi, apa? Apa kalau memang pilihannya ada dua seperti itu, bagaimana kira-kira gitu? Oke, nanti sebelum Pak Andriya, kita tanya dulu Bu Sandra. Bu Sandra itu memang konsultan yang spesialis di kelompok rumah sakit seperti ini. Bu Sandra, silahkan. Siap, Pak Fajar. Jadi, kondisi ini sih tidak di daerah aja ya, Pak ya. Justru di hampir semua. Halo, di semua daerah. Ya, Pak Fajar. Bagus, bagus. Silahkan. Kedengaran, Bu. Oke, makasih. Jadi, tidak hanya rumah sakit, Pak, Pak, begitu. Memang keterbatasan resource itu kan dialami oleh rumah sakit kecil, begitu. Tapi memang ide kolaborasi itu munculnya dari perusahaan kecil, Pak, awalnya. Karena yang membutuhkan resource dari luar itu, pasti yang kurang lengkap resource-nya. Kalau dari konsep seperti itu. Nah, kalau sudah bicara masalah kondisi yang ditulis oleh Pak Fajar, ini sudah pada tahap survival ya, Pak ya. Kalau survival ini, ya Bapak pasti tahu datanya. Tentunya Bapak harus penganalisis, begitu. Terutama keuangan, tanpa mengorbankan mutu, begitu, Pak. Tapi kalau sudah berbicara line servicenya, apakah mau dikurangi atau difokuskan, begitu. Dari pengalaman saja, begitu, Pak ya. Ini bukan saran yang langsung cocok, begitu, Pak ya. Memang rumah sakit kecil mempunyai kejagoan dalam rutinitas yang mereka punya, begitu. Dengan sendirinya lebih efisien, begitu. Sedangkan infeksi yang se-complicated COVID dengan berbagai aturannya, itu membutuhkan waktu belajar yang saya rasa akan tergantung dari lidernya juga. Maksudnya, apakah secepat apa informasi itu bisa didiseminasi ke bawah. Banyak yang memilih memfokuskan pada kembali rutinitasnya, Pak. Tanpa menolak pasien COVID. Kalau kita memiliki jejaring yang baik dengan rumah sakit yang lebih besar, datanglah, begitu. Karena memang harus mempunyai hubungan. Karena Bapak tidak grup, tidak masalah. Tetapi memiliki jejaring yang tidak karena kepemilikannya sama, Pak Fajar. Tetapi memiliki kebutuhan karena keterbatasan. Hal itu biasa, dan dasarnya biasanya personal. Saya rasa itu untuk survival, artinya temporary, bisa dilakukan. Tetapi ke depan, tidak ada jalan lain. Memang strategi map harus dilihat lagi seluruhnya, dan menanyakan kepada owner-nya, apa yang menjadi kemampuan sendiri, dan apa yang mau dilepas untuk dibantu keluar. Ya, apakah ingin merger atau yang lainnya. Tetapi untuk operasional, survival nomor satu, Pak. Jadi jangan ragu untuk menentukan bahwa rutinitas saya sudah bagus selama ini. Oke, kalau gitu yang kurang oke-nya ini, Bapak batasi, connect keluar, konektivitas keluar. Siapa yang bisa membantu yang lebih ahli dalam hal-hal itu. Saya rasa itu, Pak Fajar, Prof, yang bisa saya sampaikan. Bersanda, jadi artinya memang, dan Pak Fajar ya, kita diskusi dengan kelompok rumah sakit yang jaringan ya, chain hospital ya, seperti Hermina ya. Nah, mereka mempunyai kemampuan jaringan, sebagai chain itu yang bisa saling menopang, dan juga akses ke permodalan yang kuat ya. Ada yang terbuka juga ya, TPK ya. Nah, tapi ini tantangan yang dihadapi oleh rumah-rumah sakit yang stand alone sendirian, dan kecil-kecilnya. Nah, ini mungkin diskusi ini tidak cukup ya, Pak Fajar dan Bu Sandra. Mungkin ada baiknya nanti kita bikin khusus seperti ini. Tapi saya terus tidak tahu persis, Pak, berapa jumlahnya kelompok rumah sakit yang stand alone ini, Pak. Mungkin gini, Pak Prof, jadi memang ini kan pasti ada di setiap kota ya. Jadi, saya membayangkan, karena COVID ini kan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kapan puncaknya, kapan mau melandai, grafik ini, dan segala macam gitu. Mungkin sudah saatnya di tingkat perwilayah, seperti tadi di Bandar Aceh misalnya, atau di Jakarta lah misalnya, mungkin sudah saatnya per kota Madia di Jakarta ini sudah harus memapping gitu ya. Mana yang memang rumah sakit COVID betul, memang disupport butuhs oleh Pemda, dan mana yang memang rumah sakit yang non-COVID gitu. Sehingga si pasien pun sudah punya pilihan. Oh, saya tidak ada keluhan tentang COVID, saya hanya berubat kontrol rutin. Jadi, dia sudah bisa. Jadi, tidak lagi pelayanan itu gabungan gitu. Mungkin sudah saatnya, Pak, untuk kita melangkah ke sana, karena kita tidak tahu nih COVID selesainya kapan. Jadi, di tingkat wilayah, mungkin UGM bisa menggagas untuk mendiskusikan hal ini. Ya, tapi tadi gini, Pak, usulan itu kan bisa muncul dari para Direktur Rumah Sakit Swasta yang stand alone tadi ya, di tiap-tiap wilayah tadi. Tapi kan mereka harus punya suara yang bersama, ya mungkin sudah melalui RC atau melalui mana lagi ya, saya tidak tahu ya. Ya, memberikan saran untuk wali kota atau bupati masing-masing ya, atau persis tempat juga bisa. Tapi intinya, apa yang disampaikan Pak Fadja dan Bu Sandra ini, bisa enggak kita bahas secara khusus? Jadi, ini Pak Andre ya, ketika dibicara konektivitas sedia, itu kan kita bicara mengenai konteks, yang masing-masing berbeda ya. Apakah benar, Pak, kita harus betul-betul mempunyai konteks yang kuat, itu mana rumah sakit darah, mana rumah sakit vertikal, rumah sakit swasta yang in, swasta yang stand alone, ya, itu gimana, Pak? Terima kasih, Prof. Laksana dan juga Pak Fadja dan Bu Sandra. Nanti kalau saya coba kembalikan dari kasus ini ke pendekatan mental leadership di dimensi yang kedua, memang mau Biosloop itu adalah usaha untuk menganalisis dan nanti mengambil keputusan, Pak. Mau di mana kita? Nah, saya lepas. Nah, sehingga kita memang harus melihat ini sebagai satu rangkaian paket leadership-nya. Apakah keputusan-keputusan ini berdasarkan kepada status rumah sakit yang stand alone? Kemudian kalau kita lihat dari konektivitinya, bagaimana hubungan kita dengan pemerintah, misalnya. Tadi Bu Sandra sudah sampaikan, kalau secara historis kita baik, maka recovery-nya cepat. Kalau rumah sakit swasta yang stand alone, dia melaporkan setiap kasusnya ke Dinas Kesehatan dengan tertib. Kemudian dengan BPJS tidak pernah ada konflik, misalnya. Ini tentu dari supra-sistem akan sangat senang, kalau kemudian ada kelompok-kelompok ini, gitu ya. Dan ketika mereka menawarkan diri untuk menjadi bagian dari penanganan COVID-19, karena komunikasi sudah terbangun, baik itu secara personal mempunyai organisasi, tentu akan sangat welcome. Nah, oleh karena itu, saya melihat juga dari aspek person-nya, ini menjadi satu hal yang perlu ditinjau kembali sebelum kita memutuskan. Apakah nanti akan ada grup-grup seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Prof. Laksono, saya kira ini memang sangat penting melihat konteksnya, baik dari entitas organisasinya sampai dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Tentu nanti akan berbeda-beda, karena siapa yang dikatakan sebagai supra-sistem, siapa yang dikatakan sebagai kolaborator, ini tentu berbeda antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah, rumah sakit besar dengan rumah sakit kecil. Ini variasi-variasi yang akan sangat baik ketika kita melanjutkan diskusi ini menjadi diskusi-diskusi yang spesifik untuk masing-masing kelompok. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Jangan lupa untuk mengisi angket yang sudah, Mbak Leli. Ada ya angketnya? Udah ya? Udah di emisi ya? Mohon jangan lupa mengisi angket seperti biasa, menjelang tutup ini. Oke, ini dari Burihi, Pati Piheli. Pak Andri, masanya bagaimana ya, kalau rumah sakit atau Pemda yang masih dapat untuk lakukan gameplay fisik dalam kondisi ini dan asal dana tak sudah siap, karena semua tenaga agak berat melakukan. Ya, gimana, Pak? Ya, saya kira ini mungkin bisa dijawab juga oleh pembahas ya, Pak Laksano. Tapi intinya begini, Pak. Kalau kita melihat ada direction yang salah, ya menurut kita, dari supra-sistem, itu kita harus berani bersuara, kita harus sampaikan. Karena di dalam meta leadership ini, ketika kita melid ke atas, itu kita memberikan alternatif-alternatif, terutama terkait dengan prioritas dan strategi. Apakah sekarang prioritasnya fisik? Apakah strategi rumah sakit untuk selamat itu dengan fisik? Ini yang argumentasi ini yang harus dibangun kepada supra-sistem. Tapi tanpa upstaging mereka, Pak. Tanpa kemudian membuat mereka itu kehilangan posisi. Tetap dalam posisinya. Nah, itu. Sehingga keyakinan dari pimpinan rumah sakit sendiri itu menjadi dasarnya. Apakah nanti bisa berkomunikasi dengan misalnya Pak Bupati atau Pak Gubernur terkait dengan perubahan prioritas dan strategi. Mungkin begitu, Pak Laksano. Ini yang menarik, mungkin Pak Asarudin bisa, ini kan sangat khas pada rumah sakit di daerah ya. Begitu ada prioritas fisik itu memang banyak pihak yang senang ya. Tapi juga banyak ranjau juga. Betul nggak Pak Asarudin? Prof? Ya, silakan. Jadi, tidak gampang memang untuk proyek-proyek fisik kalau di rumah sakit daerah. Ini banyak sekali kepentingan. Kami punya pengalaman membangun empat kamar operasi itu empat tahun nggak selesai. Uang nggak ada, tiap tahun gagal ya. Jadi, ada faktor X-nya itu. Kenapa yang sampai sekarang pun kami timbul keinginan untuk melakukan sesuatu dengan KPPU? Karena lebih profesional dan lebih akuntabilitasnya lebih tinggi. Jadi, benar memang tidak selalu linier antara ketersediaan uang dengan mampu laksana. Jadi, ini juga satu hal tersendiri di daerah. Di dalam bagaimana untuk membangun baik-baik fisik, baik SDM, dan lain-lain-lain. Ini perlu kadang-kadang juga ada faktor-faktor yang diluar dari perhitungan dari manajemen itu sendiri. Itu memang sangat dinamis. Faktor-faktor intervensi, faktor-faktor politik juga ada di dalam lingkaran itu, Prof. Oke, ya, makasih Pak Asadudya. Jadi, ini saya kira perlu satu catatan, baik lagi pada, ini khas sekali untuk masih di daerah ya, fisik itu menjadi bagian yang sangat sensitif dan komplikatif ya. Pak Lansono, boleh nambah? Ya, silahkan Pak Pabri, silahkan. Baik, ya menarik ini. Ini tentang DAK dan kaitannya dengan kondisi pandemi. Tidak bisa disaling disalahkan. Di satu sisi, DAK ini kan suatu oportunite anggaran yang dropping dari pemerintah, yang sudah jalan. Tinggi rendahnya penyeram DAK sangat berpengaruh terhadap kinerja dari daerah, dari pimpinan daerahnya. Sehingga memang sangat logis kalau, karena dengan pertimbangan belum tentu, udah tahun depan dapat lagi, kemudian ini merupakan proses, maka pemerintah daerah mendorong untuk optimalisasi DAK yang sudah dialokasikan, supaya juga kinerjanya tidak menjadi lain. Tapi betul, di sisi lain, rumah sakit sebagai tempat operasionalnya, dia juga harus memperhitungkan, jangan sampai nanti disalahkan bahwa, ini sudah dibangun kok enggak operasional, karena memang pernah tidak ada. Nah, untuk itu, saya pikir dari direksi perlu melakukan suatu kajian, dan suatu pentahapan yang sejak awal sudah dirancang. Karena proses pembangunan fisik ini pun kan sudah memperlukan proses, tidak pasti memperlukan waktu berbulan-bulan. Dan dengan pembangunan fisik, mungkin kalau tadinya akan 100%, maka mulailah dengan rencana operasional tahapan bertahap. Itu tidak salah. Jadi, kalau sudah ada bangunan, tapi kita sudah punya rencana tahapannya, oke, dalam tiga bulan pertama setelah dibangun, maka baru akan dibuka fasilitas ininya. Saya tidak tahu ini tentang DAK membangun apa ini. Jadi, intinya memang tidak bisa frontal, tetapi coba diakomodasi, karena itu juga suatu peluang, tetapi bagaimana menyiasati tahapan-tahapan dari implementasinya, penyesuaian dari tenaga, dan seterusnya. Karena saya yakin, apa yang dibangun pasti juga atas usulan dari rumah sakit. Karena tidak mungkin PEMDA juga membangun tanpa usulan dari rumah sakit. Saya kira itu, Pak Lason. Jadi, susunlah tahapannya lebih longgar dibanding dengan tahapan yang longgar, lebih di-adjust, disesuaikan dengan kemampuan yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, situasi ini yang kadang-kadang kita sebut sebagai sesuatu yang sangat konteksual dan membutuhkan tidak hanya sains, tapi di artnya, seninya. Karena banyak faktor tadi yang Pak Asyar katakan ya, politik dan sebagainya, context of interest, macam-macam ya. Dalam fisik tadi, ini perlu ada satu catchment yang, ya tadi seni untuk membuat catchment tadi, yang Pak Asyar katakan, yang kita ambil sementara sebagian dulu kita lakukan, dan yang lainnya belum. Ini sangat konteksual. Oke, waktunya ya, kita tinggal 4 menit. Ini satu terakhir, yang lainnya nanti kita tulis ya, nanti kita jawab Pak. Tulis ya Pak Andri. Jadi, Pak Santos Haji untuk menutup bagus nih, konektivitas bagian terpenting dari metal leadership, karena bukan muara aksi dari leadership. Saya belum melihat praktek konektivitas yang disampaikan para nasibur. Gimana Pak? Dibu ntar ya Pak Andri. Terima kasih Pak Santos Haji. Ya, karena giliran saya adalah konsep, ya jadi saya sampaikan konsepnya. Tapi tadi dari apa yang tergambarkan, kita melihat ada banyak sekali poin-poin yang harus disiapkan, kemudian itu harus dikomunikasikan. Ini tidak mudah Pak. Itu sebabnya mungkin contohnya jadi tidak terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat dari artikel aslinya, cerita mengenai konektivitas ini muncul bukan pada situasi seperti yang sekarang ini, tetapi pada pembangunan satu laboratorium besar yang tidak jadi-jadi gitu. Oleh karena banyaknya kepentingan yang berbenturan. Nah, datang satu seorang meta-leaders, dia bisa menyelesaikan dengan pendekatan konektivitas ini. Nah, jadi kalau dari literatur, contoh-contohnya memang juga terbatas oleh karena kompleksitas dari pelaksanaan meta-leadership. Kalau tadi disampaikan oleh para pembahas, saya kira memang sedikit-sedikit ada, tapi tidak lengkap memang gambarnya, namun sedikit-sedikit sudah ada prakteknya. Terima kasih, Pak Raksana. Ya, mungkin begini Pak Haji ya. Jadi, tadi saya teringat betul pada dengarkan Pak Hidu tadi ya, mengenai satu contoh rumah saya di arah yang dipimpin oleh seorang direktur yang sangat bagus ya. Itu di Bali, di Tabanan. Tapi itu juga meninggal nih. Pak Sanjana meninggal cukup muda ya, 50 tahun ya. Nah, itu suatu situasi di tahun 90-an ya, yang masih 90-an akhir ya, yang masih baru swadhana. Nah, almarhum Pak Sanjana di rumah saya itu, saya waktu itu belum tahu teori meta-leadership ini. Terus setelah saya remind, kembali apa yang disampaikan Pak Ande dan juga Pak Hidu tadi ya, itu Pak Almarhum Pak Sanjana itu sangat bagus ketika dia menjaring atau membangun konektivitas ini. Dia bisa memadukan, ya, Bupati, DPRD, supplier itu bahkan supplier itu mau dikejar lu tanpa dibayar. Tapi tentunya dengan lelang sudah ada ya. Kemudian juga dengan pasien, dengan bawahan. Jadi, saya anggap sebagai sosok yang sangat-sangat cocok mempraktekkan tadi. Ini saya baru mencocok-cocokkan nih Pak Ande ya. Apakah nanti kita ada penelitian di mana... Pak Alsono. Boleh nama juga, Pak Alsono. Silahkan Pak, ya. Pokok, pokok. Saya pikir pertanyaan menarik, karena ini menyangkut implementasi. Memang di dalam dimensi ini konektivitas kan ada up di atas, di bawah, kemudian cross, kemudian beyond. Yang artinya kita bisa menerjemahkan siapa saja yang di atas, yang menjadi komponennya, siapa saja yang di bawah, siapa saja yang lintas sektornya, siapa saja yang beyond stakeholder yang terkait dengan kita. Tapi memang tidak mudah. Nah, saya mengusulkan, tadi yang sekilas saya sebut, dalam hal konektivitas ini kita agak modifikasi menggunakan konsep Pintah Helix, karena itu lebih mudah diterjemahkan. Nah, jadi konektivitas bagaimana, siapa pemerintah yang terkait dengan kita, kalau rumah sakit daerah, tentunya yang directnya itu rumah sakit pemerintah daerah dengan interest yang di atas pusat. Kemudian siapa akademisi yang terkait faktor perguruan tinggi, terutama ini rumah sakit terbukan. Kemudian siapa yang terkait dengan aspek asik media. Media ini kadang-kadang terabaikan oleh kita. Kita sering punya berbagai upaya, kegiatan, tetapi tidak memanfaatkan media. Yang berikutnya tentang aspek-aspek community, public, para stakeholder yang lain. Siapa aja itu. Kemudian yang terakhir adalah dunia usaha ini juga tidak kalah penting, yang seharusnya memang kita manfaatkan. Nah, ini kita petakan semua, kita tentukan mana-mana akses kita yang kuat, kemudian mana yang menjadi prioritas, sehingga kita bisa menilai seberapa jawab konektivitas itu sudah optimal kita manfaatkan. Dengan cara itu, maka kita bisa melakukan self-assessment, seberapa jauh yang sudah dan seberapa jauh yang kurang, dan mana yang lebih potensial. Kita tetap harus melakukan paretonya. Mana sih yang paling-paling utama ini menjadi daya ungkit penting buat rumah sakit kita. Sekedar saran untuk mengkombinasi tidak hanya terobsesi meta-leadership-nya, tetapi juga memanfaatkan model konektivitas yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Pak Arie. Ya, saya kira banyak-banyak metode yang bisa kita pakai ya. Emang tadi, balik lagi pada pertanyaan tadi, intinya apakah sudah ada orang atau pemimpin yang mempraktekan ini atau dekat dengan idea-nya seperti ini? Ini menarik Pak Arie. Jadi, saya sudah hampir 30 tahun yang lebih ya. Di bidang ini sebagai pengamat, ya memang ada zamannya yang tadi, Pak Arie betul Pak Arie ya, bahwa di rumah sakit karena lingkungannya itu sangat mendukung, dia bisa dikonektivitasnya bagus. Tapi ketika dia ganti orang dan yang di atas juga ganti, menjadi satu penurunan di klien dari rumah sakit karena memang ada kegagalan dalam sistem manajemen dan leadership tadi. Nah, ini yang menarik Pak Arie ya. Jadi, apa yang disampaikan Pak Arie tadi, apakah bisa kita pakai sebagai penelitian? Nah, ini penelitian untuk para konsultan manajemen ya. Terima kasih.